Jalun Tiberias Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kalau pada siang hari yang indah ini kembali, Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapak, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapak, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah, engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Bahkan orang tua yang single parent, engkau boleh berkati ya Tuhan. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini, tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya, Kedalam satu nama yang dasyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan ya meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus lah pengharapan dalam hidup kami. Kau telah butikan, sintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanyakah, ia menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau kucinta. Kau telah butikan, sintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanyakah, hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau kucinta. Hanyakah, hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau kucinta. Kau telah butikan, sintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanyakah, hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau kucinta. Hanyakah, hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau kucinta. Kita berikan tepuk tangan yang berlihat, bagi nama Tuhan Yesus, yang sumber pengharapan bagi setiap kita semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus, engkaulah sumber pengharapan bagi setiap kami. Engkau tidak pernah mengecewakan hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau. Sambil bangkit berdiri, hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Kita berikan tepuk tangan yang berlihat, bagi nama Tuhan Yesus. Hanyakah, yang menjadi tempat jawabah, hanyakah, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu, tersedia bagiku, selamanya kau. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu. Tersedia bagiku, selamanya kau. Tersedia bagiku, selamanya kau. Selamanya kau. Selamanya kau. Selamanya kau. Tersedia bagiku, 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 selamanya kau. Karena kami tahu ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus. Yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau percaya kau. Kau percaya kau Tuhan. Yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Kau percaya kau Tuhan. yang tak pernah lala menepati janji-janjimu ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lala menepati janji-janjimu sambil angkat tanganmu sama-sama kata ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lala menepati janji-janjimu kita berikan tepung tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lala menepati janji-janjimu lebih sempurna lagi ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lala menepati janji-janjimu menepati janji-janjimu menepati janji-janjimu menepati janji-janjimu ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lala menepati janji-janjimu inilah iman percaya kami ya Tuhan kami menyembah Tuhan Yesus kuasamu dasyat bagi hidup kami kami yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyembah Tuhan saat ini kami siap bersorak melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus gereja Tiberia setiap kita yang siap bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus sama-sama kita boleh katakan amin kita boleh kasih tepuk tangan lebih dasyat lagi di atas kepala Bapak Ibu Jemaah Tuhan boleh kasih salam senyum setiap Jemaah Tuhan lainnya katakan kutabatnya dari gereja dan sungguh mana amin nama Tuhan Yesus nama yang ajang nama yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya kami katakan nama Yesus Yesus mari bertabung tangan kuat nama Yesus Tuhan gereja Tiberias dimanapun setia kita memuji Tuhan boleh tabung tangan di atas kepala kita ku ku tak pandang dari gereja mana asalkan berdiri atas firmanya boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama bila hatimu seperti hatiku boleh katakan engkau lah Engkau malas saudara-saudariku Boleh lebih dah siap lagi Aku tak pandang dari suku man Asalkan berdiri atas firmannya Mari sambil bertemu tangan Hatiku Engkau malas saudara-saudariku Bolehlah baik kata-kata Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Boleh lebih dah siap lagi Bertopong tangan Di dalam Tuhan Yesus ada kebuatan Amin Aku tak pandang dari suku man Amin Asalkan berdiri atas firmannya Ini pujian setiap kami Tuhan Yesus Satu-saudara di hatiku Kau malas saudara dan saudariku Mari bersama-sama Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kucinta keluarga Allah 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 Kudus umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil dari gelap pada panggayaan aja. Beritamu tangan bagi Allah kita, buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus, amin. Ayo sama-sama. Kamulah bangsa yang terpilih, imam makhlak janin. Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil kau dari gelap pada panggayaan. Lebih lagi. Kamulah bangsa yang terpilih, imam makhlak janin. Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil kau dari gelap pada panggayaan. Katakan dari gelap, dari gelap pada panggayaan. Sekali lagi yang ditembus dari gelap pada panggayaan. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Boleh lebih dahsyat bagi Bapak Ibu gereja Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Masih semangat memuji Tuhan Yesus, amin. Kita percaya kita orang-orang yang diberkati sama Tuhan, amin. Semuanya karena kemurahan Tuhan Yesus nyata bagi Bapak Ibu dan saya. Yang percaya Tuhan baik, beri kemuliaan taburangan di atas kepala kita. Kami diberkati, kami dilimpati. Kasih setiapmu, nyata bagiku. Hikmat kebajikan, tak sedia bagiku. Sebab Allah satu, dilimpahkan segalanya. Dan ayuntannya, sangat bersalah. Semuanya! Aku diberkati, aku dilimpati. Karena ini yang kami imani untuk menyediakan. Kami diberkati, aku diberkati. Apa sebutlah anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati, aku diberkati. Kami diberkati, aku diberkati. Kasih setiapmu, nyata bagiku. Kasih setiapmu, nyata bagiku. Dan ayuntannya, sangat bersalah. Aku diberkati, aku dilimpati. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku dibekaki, aku dilimpangi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Yang percaya anugerah Tuhan nyata Boleh nombor tangan api dan siap lagi, amin Kami bersyukur Tuhan Yesus Mari sama-sama angkat tangan Sebab Allah sanggup, nimpakan segalanya Dan anugerah Tuhan nyata Sekali lagi, sebab Allah sanggup Sebab Allah sanggup, nimpakan segalanya Dan anugerah Tuhan nyata Dan anugerah Tuhan nyata Dan anugerah Tuhan nyata Aku dibekaki, aku dilimpangi Karena alasanku untuk menyediakan Aku dibekaki, aku dilimpangi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Tuhan bagiku Tuhan bagiku Tuhan bagiku Orang-orang yang disayang sama Tuhan bisa tepuk tangan Lebih dasyat lagi buat Tuhan Yesus, amin Boleh silahkan kembali duduk Bapak Ibu Jumat Tuhan Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu Kita percaya semuanya karena Tuhan Semuanya karena kemurahan Tuhan semata, amin Kita boleh ada sampai hari ini Mari kita mengucap syukur lebih lagi Dan mari bersama-sama di siang menjelang sore hari ini Kita akan menyaksikan video highlight dari Kotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Dernia Tiberaji Bapak Ibu selamat menyaksikan Hidup sederhana adalah kata yang mudah diucapkan Tapi terkadang sulit diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup Tidak dikejar ambisi atau dikuasai kebanggaan atau keangkuhan Kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada Kesederhanaan dimulai dari hati yang sederhana Yaitu hati yang berserah kepada Tuhan Sehingga ia mampu hidup dengan apa yang ada Kemudian kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan Yaitu kekekalan Artinya kita harus mengerti bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan Dan untuk digunakan sesuai dengan kendaknya Sehingga pandangan hidupnya dan pola hidupnya pun berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau Dan kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang Karena itu menikmati apa yang telah Tuhan berikan bagi kita Kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia Bagi orang yang hidup dalam firman Tuhan Maka ia akan lebih mencari perkenanan Tuhan dalam hidupnya Dan hidup seperti Yesus Tepujilah nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Jumatong video lengkap dari kotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darnia Tipe Reji Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia Dan mari sama-sama di sore hari ini Kita akan diberkati melalui pembacaan dari suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darnia Tipe Reji Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jumatuhan Suara gembala dengan judul Sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini Pemau yang pertama dua pembukaan Tuhan Yesus berkati kami semua Senantiasa hidup dalam kekudusan Hidup dalam pertobatan Suci pikiran Suci perkataan Dan suci segala perbuatan Agar nama kami semua tercatat Dalam kitab kehidupan di sorga Menjadi mempelai Kristus Agar kami siap ke sorga Pesta di sorga Sepanjang masa Diam dalam rumah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Pemau yang kedua Sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini Ada lima sikap yang harus kita miliki Sebagai anak-anak Tuhan Di zaman-zaman sekarang ini Yang pertama Memiliki semangat yang prima Amsal 18 ayat 14 Orang yang bersemangat adalah Orang yang hati dan pikirannya Dipenuhi firman Tuhan Selalu optimis dan positif Karena menyadari Rencana Tuhan Yesus atas dirinya adalah Untuk mendatangkan kebaikan Romah 8 ayat 28 Saat kita memahami dan memandang kasih Kristus yang besar Kita akan dipenuhi dengan semangat hidup yang prima Yang tidak gampang patah semangat Yang kedua Melakukan pekerjaan kita dengan gembira Kalau setiga ayat 22-25 Hendaklah kita menikmati pekerjaan kita dengan penuh rasa syukur Tinggi rendahnya pendapatan bukan alasan untuk bergembira atau tidak Karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi sumber berkat bagi kita Ingat Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita Yang ketiga Bekerja dengan kasih 1 Korintus 15 ayat 10 Apapun profesi kita Mari kita memiliki semangat bekerja bagi Tuhan Bekerja lebih biat dengan segenap hati untuk Tuhan Sesuai karunia atau profesi yang Allah percayakan kepada kita Baik dalam pekerjaan sehari-hari Maupun dalam pelayanan kita Sehingga rencana keselamatan Allah Bagi mereka yang belum percaya Dapat digenapi melalui diri kita Sehingga kita menjadi injil yang terbuka Yang keempat Tidak menjadi hamba uang 2 Timotius 3 ayat 1-5 Di akhir zaman Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Artinya Mereka tidak memperdulikan hal-hal yang baik Siapapun butuh uang Tetapi uang bisa menjadi hamba yang baik Bisa juga Menjadi Tuhan yang sangat bengis Orang yang tidak waspada terhadap uang Akan jadi hamba uang Yang kelima selalu berdoa Pukas 18 ayat 1 Markus 1 ayat 35 Doa adalah tindakan sederhana Yang dapat kita lakukan Dimana saja Dan kapan saja Tidak diberatasi oleh ruang dan waktu Doa adalah permohonan Yang kita harapkan pada Tuhan Ini bukan sekedar perkataan biasa Tapi mengandung kebenaran yang mendasar Dan merupakan kebutuhan penting Bagi hidup manusia Doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa Agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Dan hidup di dalam kekudusan Menjadi pelaku daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan tidak mendukakan hati sesama Aku mengendaki agar nama kami tercatat Dalam kitab kehidupan di sorga Kalau sampai nama kami tidak tercatat Sesuai di dalam wahyu 20 ayat 14-15 Kami akan mengalami kematian kedua Yaitu lautan api Kami mau bersungguh-sungguh hidup Di dalam engkau sepenuh-penuhnya Dan biarlah Allah roh kudus Selalu mengurapi kami Memenuhi roh jiwa dan tubuh kami Dan dalam hidup ini Kami mau selalu bertobat dan bertobat Belajar dan belajar setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Maka terjadilah doa yang kau ajarakan sendiri Yaitu hidup kami di bumi Seperti di dalam sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Buat nama Tuhan Yesus Demikian suara gembala yang memberkati Setiap kita Bapak Ibu Jemaah Tuhan Dan mari sama-sama Kita butuh firman Tuhan Firman yang mengajar Firman yang mentidik Firman yang menegur Firman yang menjadi kekuatan Bagi Bapak Ibu dan saya Kembali satukan hati Sama-sama bersatu di dalam doa Bapak yang baik Kami bersyukur Buat kasih setia Tuhan Kami menyatakan Bahwa kami ada sampai hari ini Semuanya karena kemurahan Tuhan semata Maka doa setiap kami Tuhan Pakai hidup kami lebih lagi menjadi alat Bagi kemuliaan namamu Tuhan Engkau yang telah berkorban Memberikan tubuh Memberikan darahmu bagi setiap kami Dan kami percaya Kami yang tinggal di dalam kasihnya Tuhan Kami menerima janji Tuhan Menerima anugerah Menerima keselamatan Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan Terima kasih buat segala yang Tuhan sediakan Kami sungguh bersyukur Tuhan Dan biarlah Kami mau terus menopang dalam doa Tuhan Kami ucap rekat buat gereja kami Gereja Tiberias Doa sayangi gereja kami Pakai gereja kami Dan kami juga doa ucap rekat Buat gembala kami Ibu pendeta dan niri pariah Jadi pakai Tuhan selalu Menangkan jiwa bagi kemuliaan Nama Tuhan Sebentar kami akan diberkati Diajar oleh firman Tuhan Berkati pakai hambamu Tuhan Bapak pendeta Jeffrey Adolfani Setiap kata firman Allah Biarlah mengajar Mendidik Menegur Mengubahkan setiap kami Segala kuasa yang mengganggu kami Dengan firman Tuhan Kami menolak Kami mematakan Kami menghancurkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jadi syukur setiap kami Tuhan Yesus Segala pujian Segala syukur Segala kemuliaan Kami kembalikan hanya bagi satu nama yang ajaib Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak ibu yang disayang sama Tuhan Gereja Tiberias Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Tepuk tangan yang terbaik Buat Tuhan Yesus Kristus Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus Janjimu ajaib bagi setiap kami Pertolonganmu ajaib bagi setiap umatmu Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus Kristus Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus Kristus Kau nyatakan bagiku Tuhan Yesus Kristus Mengerti isi hatiku Katakan kemuliaanmu Kemuliaanmu kau janjikan Tuhan Yesus Kristus Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanyakan Sekalanya bagiku Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Selama-lamanya kami mau berserah Bapak ibu yang percaya sama Tuhan Beri tepuk tangan kemuliaan Katakan sungguh besar setiamu Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Percaya kemuliaan yang dijanjikan Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Tidak kekuatanmu Hanyakan Hanyakan Segalanya bagiku Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Tidak kekuatanmu Kadang ku percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Janjimu wajahi Terukir dalam setiap kehidupanku Tidak kekuatanmu Hanyakan Hanyakan Segalanya bagiku Ku percaya Janjimu wajahi Terukir dalam kehidupanku Ini yang mau selalu kami Nyatakan Tuhan Dalammu Di dalamku Ku percaya Boleh kasih temukan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang setia Kami percaya Janjimu Pasti digenami bagi yang percaya Janjimu Terukir dalam setiap kehidupan kami Sungguh kami bersyukur Sungguh kami berima kasih Tuhan Lohmu bekerja di tempat ini Lohmu menjama dimanapun setiap kami menyembah Dimanapun setiap kami memuji Kuasamu sempurna Haleluya Mari Bapak Ibu bersyukur Sama Tuhan Yesus Mari ingat kebaikan Tuhan Ingat kasih satia Tuhan Yesus Kristus Haleluya Ini syukur kami Ku percaya Janjimu wajahi Terukir Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanyakan Hanyakan Segalanya bagi Kerakan ku percaya Janjimu wajahi Tuhan Yesus Mari Somba Tuhan Sekali lagi Buka hati Sama-sama Lebih lagi Mari jadikan lagu ini Pengagungan Ucapan syukur Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya Buat kebaikannya Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Mari lebih sungguh lagi Sama-sama Katakan ku percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Puasamu bekerja di tempat ini Puasamu bekerja di tempat ini Puasamu bekerja di mana umatmu menyembah Puasamu bekerja di tempat ini Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanyakan Segalanya bagiku Katakan ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terbukit dalam kekuatanmu Kami percaya Janjimu Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Kita beri tabung tangan kamu lihat di atas kepala Bapak Ibu Mari lebih sungguh lagi Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terbukit dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku berserah Ku berserah Terbukit dalam kehidupanku Ku berserah Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku berserah Janjimu wajahi Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku berserah 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 bagimu kita buka hati kita sama-sama yang dalam hidupku kiri ku datang sujud dihadapamu ujimu menyembahmu boleh beri tepung tangan pujian di atas kapal bapak ibu mari bersama-sama segala pujian syukur bagimu kiri ku datang sujud dihadapamu ujimu menyembahmu kiri ku datang sujud dihadapamu mari kita berikan kemulia tepung tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus haleluya Tuhan Yesus haleluya mari kita satu dalam doa Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Yesus kasih-Mu yang besar menghidupkan kami kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kami hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan itu sebabnya Tuhan hari ini kami datang beribadah kepada engkau Tuhan kami rai janji firman-Mu cari kerajaan alat dan kebenarannya semua ditambahkan maka berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini kami datang kepada-Mu dengan iman penuh kami percaya firman Tuhan penuh kuasa mujizat firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera firman Tuhan ada kuasa ada keajaiban ada kebaikan Tuhan bagi orang percaya yang sakit sembuh yang lemah kuat yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus maka yang kekurangan diberi kabar baik hidupnya limpa berkat damai suka cita dari kerajaan sorga Tuhan Yesus urapi setiap kami dalam nama Yesus berbicara bagi kami ya Tuhan firman Tuhan menyucikan menguduskan kami di sucikan di kuduskan oleh darah Yesus maka hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan kami percaya Tuhan ketika kami hidup di dalam perjuangan pertobatan dalam kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati hidup kami dan keluarga berbahagia roh kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus haleluya semua yang disayang diberkati bersama-sama dengan suka cita kita katakan amin berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan silahkan kembali duduk Bapak Ibu Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini dan dari minggu ini kembali kami menyambut Sudara Bapak Ibu yang beribadah selamat siang shalom shalom Tiberias apa kabar Sudara Bapak Ibu luar biasa dalam Tuhan Yesus kita beribadah pada hari ini dalam keadaan baik karena Tuhan baik amin siapa yang bersyukur hari ini boleh menyembah Tuhan siapa yang percaya pulang beribadah mengalami berkat-berkat Tuhan kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus puji Tuhan mari kita siapkan Alkitab kita kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan Sudara dan saya kita mengalami masuk di minggu yang baru kita mengalami berkat Tuhan yang baru amin kita mengalami kemuliaan Tuhan setiap hari dan hari ini Sudara dan saya sejatinya Tuhan sudah menyiapkan kepada Sudara dan saya bahwa rancangannya rancangan berkat rancangan damai sejahtera rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan katakan amin hari depan yang penuh harapan janji Tuhan disediakan kepada Sudara dan saya tentunya untuk kita meraih janji Tuhan untuk kita mengalami janji Tuhan kehidupan mungkin tidak mulus-mulus saja ada tantangan yang mungkin kita hadapi ada kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami atau kita lihat tapi percayalah tantangan kesulitan yang Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup Sudara dan saya hanya akan membawa Sudara dan saya lebih bertumbuh lebih berbuah di dalam Tuhan dan Sudara dan saya akan mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan yang percaya boleh bilang amin berikan dulu kemuliaan tepuk tangan segala lagi yang terbaik bagi nama Tuhan kita tahu Bapak Abraham semua orang Kristen tahu tentang Abraham bahwa Abraham diberi predikat Bapak segala bang bangsa dia tidak tiba-tiba langsung jadi Bapak segala bangsa umur 100 tahun Sudara dia mengalami penantian untuk seorang keturunan dan keturunan ilahi baru diberikan ketika umurnya 100 tahun dia mengalami proses pembentukan di dalam masa-masa dia menantikan jawaban doa dari Tuhan ya kalau manusia biasa kalau orang lain mungkin sudah berhenti berharap ya mungkin sudah berhenti yang namanya berdoa tapi Alkitab mencatat bahwa bagi Abraham di dalam hidup Abraham meskipun tidak ada dasar untuk berharap tapi Abraham berharap juga karena Abraham percaya Abraham tahu kepada siapa dia menyerahkan hidupnya amin seorang Yusuf tidak tiba-tiba langsung jadi orang nomor 2 di Mesir seorang Yusuf pun mengalami proses pembentukannya Tuhan apa yang terjadi dalam hidupnya bahwa ada masanya ada waktunya sehelai benang pun tidak ada di tubuhnya Yusuf kenapa? karena dia dijual oleh abang-abangnya abang-abangnya menipu dia abang-abangnya Yusuf ya sudah memberikan nyawanya hidupnya Yusuf untuk orang lain ya Yusuf dijual Yusuf dikucilkan Yusuf dibuang oleh keluarganya sendiri oleh abang-abangnya sendiri dan apa yang terjadi saudara Tuhan berperkara atas kehidupannya Yusuf sehingga dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir tapi ketika Yusuf mengalami proses pembentukannya Tuhan apa yang terjadi bahwa Yusuf tidak tawar hati Abraham tidak tawar hati Abraham justru semakin diperkuat di dalam pengharapannya di dalam imannya kepada Tuhan Yesus amin seorang Daniel saudara dia tidak tiba-tiba langsung jadi orang penting di kerajaan yang di Bukatnesar tapi dia adalah orang juga yang mengalami proses pembentukan Tuhan ketika dia dipenjara bahwa kasih Tuhan yang menolong dan dia diangkat dia diberkati dan dia diberikan kesempatan untuk apa? untuk mengartikan mimpi waktu dia di dalam gua singa Daniel tidak tiba-tiba tidak dimakan singa ya saudara ada orang yang bilang kenapa Daniel tidak dimakan singa karena singanya vegetarian ya karena katanya singanya sunganya makannya sayur singkong ya ditumbuk disebelahnya B2 panggang udah makan siang? halo ada orang? udah makan siang? oke udah belum amin amin itu juga gak jelas udah apa belum ya saudara Daniel yang menabur ya saudara sikap hidup yang setia yang tertib di hadapan Tuhan saudara nanti baca di rumah Daniel 6 ayat 11-12 3 kali sehari dia berdoa berlutut memuji Allahnya menyembah Allahnya maka kalau Daniel diluputkan diselamatkan dari gua singa karena dia tidak tawar hati dia tidak patah semangat dalam keadaan apapun dia terus menyembah Tuhan dia terus maju bersama dengan Tuhan maka orang-orang yang tidak patah semangat yang tidak menyerah adalah orang-orang yang akan mengalami kemuliaan Tuhan saudara dan saya maju terus bersama dengan Tuhan tidak patah semangat tidak tawar hati saudara dan saya suatu hari akan mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan yang percaya boleh bilang amin berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus bahwa di dalam Tuhan hidup kita itu pilihannya hanya maju ya saudara tidak mundur sama-sama bilang sama saya maju di dalam Tuhan amin ya saudara tapi pak usaha saya pelan-pelan pak ini bergeraknya ya saudara bergeraknya pelan-pelan tapi itu juga tetap maju karir saya pak pelan-pelan ini pak ya gak seperti dulu sebelum pandemi misalnya walaupun bergeraknya pelan-pelan walaupun usahanya usahamu bergeraknya pelan-pelan tapi di dalam Tuhan saudara dan saya pasti maju kita pasti naik tidak turun katakan amin jadi kepala bukan ekor itu sebabnya kabar baiknya Tuhan mengasihi saudara dan saya jangan patah semangat amin nah pagi ini siang ini maksud saya ya saudara saya kan berbicara ya saudara sebuah sikap hidup yang saudara dan saya kita harus miliki menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada tantangan persoalan dalam hidup don't lose heart firman Tuhan saya beri judul don't lose heart atau jangan patah semangat jangan tawar hati menghadapi masa sulit menghadapi persoalan coba letakkan tangan kita masing-masing diatas dada kita semua sama-sama bilang sama saya jangan patah semangat sama-sama bilang jangan tawar hati hai jiwaku amin ya saudara menghadapi kesulitan persoalan jangan patah semangat tapi firman Tuhan hari ini mengajar saudara dan saya yuk kita buka sama-sama 2 korintus 4 16 sampai dengan 18 16 sampai 18 2 korintus 4 16 sampai 18 di layar sudah ada saya akan baca lebih dulu 16 17 nya nanti 18 kita baca semua bersama-sama semua yang sudah disana bilang aku pasti diberkati amin ayat 16 demikian bunyinya sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami 18 sama-sama yuk kita baca 2 3 iya sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal amin semua bilang sama-sama kekal bicara kekal bicara tentang satu waktu atau satu masa yang tidak terbatas bicara kekal itu biasanya bicara tentang kerajaan sorga saya berdoa saudara dan saya kita kekal di sorga amin tapi jangan lupa bicara kekal itu bukan hanya sorga neraka juga kekal saudara bapak ibu kalau dulu mendiang pendeta saya pariaji gembalanya saudara dan saya kalau beliau ngucap ngucapnya beliau bahasanya suatu hari saudara dan saya akan M tahun pernah dengar ya M tahun M tahun di sorga M itu apa miliat miliatan tahun tak terhingga gak ada batasnya ya sebagaimana sorga gak ada batasnya neraka juga artinya kekal saudara dan saya kita harus bijaksana dalam hidup kita harus mulai menata hidup kita kita harus mulai memperbaiki hidup kita kalau tidak sekarang kapan lagi karena waktu semakin sempit karena waktu terus berjalan karena waktu tidak ada yang pernah tahu ya saudara hidup ini seperti uap ya saudara bahwa saudara dan saya kita yang datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati maka Tuhan limpahkan kasih sayangnya amin dan ketika saudara dan saya mengalami kasih sayang Tuhan mengalami kasih berkat Tuhan mari pertahankan kehidupan kita di dalam Tuhan itu sebabnya Alkitab hari ini mencatat bagi kita ya Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus makanya ini ada di dua Korintus dan firman Tuhan yang sama kepada kita semua jemaat di Berias ya bahwa ada masanya fisik kita akan merosot ya jasmani kita akan merosot ya orang gak selama-lamanya kuat kayak orang umur 20 tahun ya tentunya fisik orang yang umur kepala 5 sama umur kepala 2 tentunya berbeda walaupun ya saudara ada beberapa orang mungkin di dunia ini saya pernah baca ya saudara ada seorang kakek ada seorang opa opa ini opungdoli ya ada kakek-kakek saudara di London ya di Inggris ya umurnya ini sudah hampir kepala 8 70 sekian tapi jalan pagi masih kuat lari pagi ya menjaga makannya menjaga badannya menjaga tubuhnya olahraga itu baik olahraga itu sehat tapi yang ternyata alkitab hari ini ingatkan kepada saudara dan saya ya saudara bahwa yang lebih penting adalah yang tidak kelihatan ya saudara karena yang tidak kelihatan itu yang kekal akan membawa kepada saudara dan saya pada kekekalan di sorga katakan amin itu sebabnya ya melihat kesulitan-kesulitan yang ada hari-hari ini jangan tawar hati semua bilang sama-sama jangan tawar hati ya ya saudara kesulitan hari-hari ini ya ada dimana-mana penyakit ada dimana-mana virus semakin muncul udah mulai gak jelas ya saudara ada begitu banyak yang namanya konflik ada begitu banyak persoalan dalam hidup manusia ya saudara harga-harga naik bukan hanya bawang, cabai tol dalam kotak juga naik ya sebelas ribu ya kita berdoa saudara dan saya tetap dipelihara amin jangan tawar hati katakan amin ya saudara apapun rupa-rupa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak akan mempengaruhi kasihnya Tuhan atas hidup saudara dan saya tetap terpelihara tetap tercura kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang percaya boleh katakan amin berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus kenapa? karena di dalam Tuhan kita selalu baru bilang sama-sama selalu baru ya di dalam Tuhan kalau kita sungguh-sungguh kejar Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan ya saudara yang lama gak bisa bertahan dalam hidup kita ya semua semua kecemasan ketakutan di hari kemarin di minggu lalu itu tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan beri berkat yang baru hari ini Tuhan beri kasih sayangnya yang baru yang percaya bilang amin ya firman Tuhan yang mencatat ayat 16 di 2 Korintus 4 tadi saudara dalam terjemahan yang berbeda saya bacakan bagi kita therefore we don't lose heart even though our outward man is piercing yet the inward man is being renewed day by day kata renewed disana artinya dibaharui terjadi pembaharuan bagi kita ya saudara bagaimana ya saudara terjadi pembaharuan bagi kita nah kita akan masuk dalam inti kodwa saya bagaimana saudara dan saya tidak patah semangat how can we not lose heart in life yang pertama ya saudara fokuskanlah ya perhatikanlah fokus hidup kita yang paling utama adalah di dalam pembaharuan rohani focus on the inner renewal not outward circumstances ya perhatikan atau bawa fokus kita perhatian hidup kita bukan pada hal-hal sekitar ya saudara karena hal-hal sekitar itu tidak kekal itu hanya sementara yang percaya bilang amin ya apa yang sementara itu tadi persoalan harga naik ya virus penyakit itu cuma sementara ya itu tidak kekal tapi yang kekal adalah roh saudara dan saya ya itu sebabnya fokuskanlah lebih perhatikan lagi roh saudara dan saya yang akan membawa kita pada kekekalan sama seperti tubuh kita diberi makan ya saudara tubuh kita harus sehat ya tubuh kita harus dirawat roh saudara dan saya juga harus diberi makan harus dirawat harus sehat bagaimana roh kita menjadi sehat tidak lain tidak bukan harus dibaharui dari sehari ke sehari dengan kuasa firman Tuhan karena kuasa firman Tuhan memperbaharui pikiran yang takut memperbaharui pikiran yang cemas ya saudara mengangkat semua kekhawatiran yang percaya bilang amin ya bahwa tidak ada yang dapat menghapus ketakutan kekhawatiran selain kasihnya Tuhan Yesus itu sebabnya yuk rajin perjamuan kudus saudara rajin diurapi bukan kata saya tapi kata firman penghutbah 9 ayat 7 dan 8 Alkitab mencatat disana saudara bahwa jangan sampai tidak ada minyak diatas kepalamu karena Allah berkenan kepada orang-orang yang diurapi anak-anak muda ya sebelum kau berkegiatan sebelum kau pergi keluar dari rumah jangan lupa urapi tubuhmu urapi kepalamu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kita tidak pernah tahu di luar kita berhadapan dengan siapa kita tidak tahu satu jam berikut kita ketemu siapa apa yang akan terjadi kita tidak pernah mengerti tapi ketika saudara dan saya kita diurapi ada shield ada benteng ada ada penahan ada benteng dalam hidup saudara dan saya minyak urapan ini adalah firman Tuhan jadi ketika engkau memulai harimu dengan membentengi pikiranmu dengan firman Tuhan ya walaupun memang ada kesulitan yang akan kita lihat ya sudah ada mungkin yang namanya permasalahan yang kita akan hadapi dalam sehari itu tapi kalau kita sudah bentengi pikiran kita dengan firman Tuhan di pagi hari saudara dan saya akan tetap suka cita saudara dan saya kita akan tetap damai sejahtera saudara dan saya akan tetap terus naik bukan turun jadi kepala bukan ekor apapun yang kita pegang kerjakan di dalam Tuhan di yang memperhasilkanmu di yang menyembuhkanmu di yang memesejahterakan saudara dan saya kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus katakan amin itu sebabnya kalau bangun pagi hari yang diambil pertama kali itu jangan hp iya saudara bangun pagi buka mata yang diambil langsung hp lalu yang dibuka langsung apa dolar hari ini berapa nih lalu langsung yang dilihat aduh tadi malam lupa lagi sekolah real madrid lawan baraka berapa ya iya saudara yang dilihat langsung berita ekonomi yang dilihat langsung berita kesehatan itu jadi mohon maaf saudara kecemasan saudara lihat berita itu udah satu iya saudara yang kedua ada teman yang WA iya saudara isi WA nya apa pinjem 100 iya kan dua kecemasan tuh iya kan yang pertama lihat berita ekonomi harga-harga naik yang kedua teman WA pinjem 100 iya sudah dua tuh iya saudara belum lagi yang ketiga ada orang yang lain ngomong iya saudara temanmu yang ngomong tidak bermanfaat perkataan-perkataan yang sia-sia perkataan-perkataan yang gak membangun iya lama-lama itu dalam satu hari lama-lama itu bisa jadi stres bisa jadi cemas saudara dan saya bebas stres katakan amin saudara dan saya terima kekuatan baru setiap hari di dalam firman Tuhan saudara dan saya menerima kekuatan baru untuk terbang tinggi bagai raja wali mengatasi segala perkara yang percaya katakan amin berikan kemuliaan tepuk tangan segala lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan yuk kita lihat Yesaya 40 31 Yesaya 40 ayat 31 sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan ya tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa kekuatan baru semua bilang sama-sama kekuatan baru ya kekuatan baru untuk melangkah kekuatan baru untuk berkomitmen kekuatan baru untuk memutuskan aku mau meninggalkan kesalahan aku mau meninggalkan dosa aku mengarahkan pandanganku ke depan aku mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh aku percaya kalau aku hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan karirku berhasil keluarga ku pasti bahagia katakan amin ini yang hari ini saya mau sampaikan bahwa pembaruan rohani itu bahasa lainnya pertobatan karena pertobatan menyelamatkan kita yang denger katakan amin pertobatan menyembuhkan saudara dan saya amin pertobatan membahagiakan keluarga kita mensejahterakan saudara dan saya ya kemarin saya ketemu sepasang calon mempelai mereka mau menikah nanti bulan Desember lalu sebelum pernikahan kami ada counseling dulu ya lalu saya tanya bagaimana latar belakangnya yang pria latar belakangnya yang wanita bagaimana yang wanita yang perempuan cerita ya puji Tuhan pak semenjak kami beribadah di Tiberias kami semakin mengerti firman Tuhan ya karena kami merasakan hidup yang hidup di dalam Tuhan hidup yang hidup amin semakin mengenal firman Tuhan semakin ya bertumbuh dalam Tuhan melalui perjamuan kudus melalui minyak urapan dan papi saya pak sudah sangat berubah luar biasa dia punya papi papinya ini saudara dulunya pemarah luar biasa orang yang sangat temperamental orang yang sangat menuntut kepada keluarganya harus ikut apa katanya perfeksionis pokoknya anak-anak harus begini harus ikutin apa kata dia ya dan dia juga pun bekerja sangat luar biasa untuk keluarganya tapi karena dia bekerja luar biasa dia tuntut keluarganya harus ikut dia ya saudara jadi anak sampai sekolah anak pun pilihan anak pun itu gak berlaku yang berlaku pilihan dia ya saudara jadi ya mereka keluarganya ini tumbuh dalam ketakutan ya semenjak itu bapaknya ini saudara sehat tidak ada sakit penyakit sama sekali semenjak itu ya keluarganya juga gak ada damai sejahtera ya yang ada ya panas terus ribu terus satu hari papanya papinya anak ini dia saudara dia jaga toko punya usaha punya toko ya tidak ada apa-apa tidak ada tanda-tanda sakit tiba-tiba jatuh dari bangku ya dan tergeletak di lantai ya badannya hampir kaku gak bisa bergerak ya saudara bibirnya hampir biru ya dan mohon maaf sudah karena gak bisa bergerak ya saudara serangan jantung mendadak ya sampai mohon maaf pipis di celana ya dan pada saat itu ya dia berseru di dalam hatinya Tuhan Yesus tolong saya sebelumnya orang ini bapak ini gak pernah beribadah jauh dari Tuhan bukan orang yang spiritual ya mungkin orang yang religius aja tapi bukan spiritual ya orang yang jauh dari Tuhan ya dia Kristen ya tapi Kristen-Kristen aja KTP doang ya dan sampai singkat cerita ya sampai di medis medis katakan wah ini terlambat sedikit lagi mohon maaf ya bisa gak tertolong ya tapi Tuhan itu baik katakan amin ya saudara oleh kasih Tuhan Bapak ini tertolong karena Tuhan punya tujuan amin Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi Tuhan tidak lihat latar belakang setiap kita ya saudara yang Tuhan mau saudara dan saya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan amin kalau hari ini kita dengar kabar baik mari kita berjuang dalam pertobatan katakan amin dan saudara ya Bapak ini memanfaatkan waktu dengan baik singkat cerita hampir dua minggu di rawat saudara setiap hari terima darah Tuhan Yesus jantungnya semakin baik semakin baik semakin baik semakin baik sehingga hasil daripada medical reportnya ya medis dokter itu terheran-heran ya harusnya dua minggu di operasi tapi dilihat di cek jantung Bapak ini seperti jantung remaja seperti orang muda seperti jantungnya umur 16 tahun saudara tidak ada masalah tidak jadi di operasi sudah sembuh total sehat sempurna oleh darah Yesus oleh kasih Tuhan oleh kuasa Tuhan karena pertobatan menyelamatkan orang percaya kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus katakan haleluya amin dan ya saudara semenjak peristiwa tersebut mereka mereka itu Bapak ini dan istrinya mereka suami istri mereka pergi ke Sri Lanka mereka mengambil waktu mengambil bagian ya mereka mungkin memang bukan pelayanan di gereja tapi mereka membawa misi ya saudara ke apa namanya Filipin ke Bangladesh ke India masuk ke tempat-tempat area-area yang yang miskin yang kecil hanya bukan hanya ya saya percaya saudara itu dibutuhkan ya kekuatan yang dari Tuhan untuk menyampaikan bahwa dia hidup ya karena Yesus dan dia mau sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan katakan amin ya dia katakan kepada semua orang-orang yang dijumpai now I live today I live because of Jesus do you want to know who is Jesus ya apakah engkau ingin tahu siapa Yesus Yesus yang menyembuhkan saya Yesus yang menyelamatkan saya ya saudara dengan kalimat yang sederhana dia sampaikan tentang Yesus tentang juru selamat tentang keselamatan dan sangat luar biasa Tuhan pulihkan keluarga ini hari ini mereka hidupnya lebih bahagia ya saudara dan bapak ini berkata bahwa ya Tuhan itu baik ya saudara bahwa ya proses pembentukan yang dia alami ya saudara membawanya kepada pertobatan ya dan pertobatannya membawa damai sejahtera membawa kebahagiaan saudara dan saya baharui rohani kita setiap hari saudara dan saya kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya bisnismu berhasil karirmu maju keluarga mu diberkati kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus amin saya catat disini saudara biar jadi berkat yang baru bagi kita Tuhan memberikan kita kekuatan biasa Tuhan memberi kita kekuatan untuk bangkit dari masa lalu dari kesulitan dari segala persoalan masalah saat kita mengandalkan Tuhan saat kita cari Tuhan sepenuh hati hiduplah sepenuh-penuhnya dalam Tuhan maka kita fokus saja pada pembaruan rohani kita setiap hari dalam Tuhan ya saudara setiap hari daripada berkecil hati dengan tantangan tantangan eksternal tantangan eksternal itu apa ya saudara persoalan yang kelihatan kecemasan yang ada apa kata orang saudara sebagai anak Tuhan saudara dan saya fokuslah kepada pertobatan pribadi katakan amin kalau ada orang yang menghina pertobatan saudara tidak usah didengar ya saudara karena itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan kita gak perlu cari validasi dari orang amin kita gak perlu datang sama orang gimana-gimana saya udah bener kan udah bener kan ya Jesus is your defender God is your defender amin God is our salvation katakan amin Tuhan Yesus lah pembela kita ya saudara Tuhan Yesus lah juru selamat kita katakan amin Tuhan Yesus lah kekuatan dalam hidup saudara dan saya amin Tuhan Yesus lah yang akan mendatangkan kebaikan setiap hari dalam hidup saudara dan saya amin saudara karena apa ketika kita bertobat dalam Tuhan itu dengan sendirinya dengan seiring waktu by time dengan waktu buah pertobatan itu akan muncul ya saudara akan ter apa namanya terpancar tanpa saudara dan saya harus kita ke kiri ke kanan ya sekitar saudara dan saya pun akan mengalami kasih kebaikan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan yang kedua hari ini sama-sama kita firman Tuhan saudara bagaimana saudara dan saya kita tidak patah semangat sama-sama bilang sama saya jangan patah semangat bilang sama-sama maju terus dalam Tuhan Yesus amin ya saudara saudara dan saya yang kedua sadarilah dan percayalah ya bahwa setiap masalah tantangan kesulitan yang kita hadapi itu cuma sementara yang percaya bilang amin dulu nih saudara amin yang kedua believe that our troubles in life are temporary setiap persoalan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini cuma sementara ya apa yang kekal angkat tangan kan saudara sama-sama angkat tangan kan kita sama-sama bilang sama saya dalam nama Tuhan Yesus semua masalahku hanya sementara yang selama-lamanya adalah kasih sayang Tuhan Yesus amin kasih sayang Tuhan Yesus yang ada selama-lamanya untuk saudara dan saya memampukan kita untuk hidup komitmen di dalam kebenaran firman Tuhan memampukan kita untuk meninggalkan yang lalu meninggalkan yang lama tidak usah lihat ke belakang maju pandanglah ke depan bersama dengan keluarga bersama dengan pasangan bersama dengan orang tua anak-anak kita lihatlah ke depan karena di depan saudara dan saya sudah tersedia kemuliaan kekal ada mahkota kehidupan ya saudara naik jabatan itu mulia di dalam Tuhan ya saudara naik gaji amin aduh pas naik gaji amin semua nih gak salah juga sih ya saudara kan minta sama Tuhan amin itu mulia juga ya saudara ya suami istri saling mengasih saling mengampuni itu mulia anak-anak muda memberi hidup kepada Tuhan itu mulia tapi ada kemuliaan yang kekal yang kelak kelak itu suatu hari nanti kapan waktunya kita juga gak tau tapi urusan saudara dan saya bagian kita adalah fokus ke depan katakan amin ya saudara tetap berjuang tetap berusaha untuk berjalan bersama dengan Tuhan maka semua yang terbaik akan diberikan kepada saudara dan saya amin akan datang kepada saudara dan saya kemuliaan kekal itu kelak diberikan kepada kita yuk kita lihat Roma 8 ayat 18 sama-sama yuk kita lihat firman Tuhan kita baca ya Roma 8 ayat 18 ini ayat yang terakhir saya mengundang rekan-rekan worship team boleh mohon bersiap-siap bergabung di depan Roma 8 ayat 18 di layar sudah tersedia karena itulah menurut saya penderitaan yang kita alami sekarang ini harus dianggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita saudara dan saya kelak akan mengalami kemuliaannya Tuhan katakan amin ya saudara saudara dan saya selama di bumi selama di dunia pun kita mengalami kemuliaan Tuhan katakan amin tapi saudara kemuliaan yang kekal itu ya saudara di atas segala galanya di atas segala penderitaan di atas segala persoalan permasalahan kita saya catat disini biar jadi berkat baru bagi kita no matter how hard life gets we must remember that our trials are temporary but the rewards of heaven are eternal itu sebabnya jangan sia-siakan kesempatan pembalas sidangnya saudara dan saya pendeta saya Pariyaji senantiasa memberikan pengajaran dan warisan beliau mari saudara kita jaga hati jaga pikiran kita jaga tangan kita jaga mulut kita mari kita suci pikiran perkataan mari kita bawa hidup kita sungguh-sungguh berjuang di dalam Tuhan amin karena apa saudara suatu hari saudara dan saya kita akan kekal tidak ada kertak gigi tidak ada suara tangisan yang ada suka cita damai sejahtera katakan amin tapi sampai waktu itu tiba mari saudara dan saya setiap kita jangan sia-siakan waktu mari saudara dan saya hari ini kita imani benar bahwa masalah kekhawatiran itu cuma sementara kita akan menerima kekekekalan kemuliaan surah bertutup alkitab ada seorang ibu namanya ibu linda ibu linda ini bukan orang percaya latar belakangnya dia dari seberang singkat cerita datang ke gereja tiberias dia memberi diri percaya pada Tuhan Yesus dan saudara pertobatannya ibu linda mendatangkan keselamatan bagi keluarganya ayahnya selamat ayahnya sembuh dari penyakit ya penyakitnya komplikasi udah macem-macem terkapar di rumah sakit singkat cerita ayahnya di baptis ya selamat oleh darah Tuhan Yesus sembuh jantungnya sehat ginjalnya sehat parunya sehat karena udah macem-macem permasalahannya penyakitnya singkat cerita beberapa waktu kemudian ya ayahnya mulinda sudah sehat ya tidak ada masalah apa-apa ya sampai suatu hari ya dalam keadaan yang tidak ada apa tanda penyakit tiba-tiba ayahnya masuk rumah sakit dan ketika masuk rumah sakit semakin menurun kondisinya ya kesehatan semakin menurun seperti yang alkitab tadi katakan bahwa memang jasmani manusia fisik itu akan merosot tapi rohnya tetap menyala di dalam Tuhan amin ya dan bapak ini sudah ayahnya bulinda tidak ada ketakutan tidak ada dan singkat cerita pulang ke rumah bapak di sorga ya dengan sangat tenang dengan baik tidak ada kengerian tidak ada ya ada orang yang bilang pak ih takut banget pak itu pak ngeri banget anak Tuhan saudara dan saya kita tertidur kenapa tidur alkitab katakan seperti tertidur karena akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman amin gembala sidang berdoa ya ketika sebelum pulang ke rumah bapak di sorga sedang masa kritis ya gembala sidang berdoa Tuhan sembuhkan ayahnya ibu linda karena keluarganya dari kalau gak salah pariaman Sumatera Barat itu pada datang pada ngumpul supaya mereka yang belum percaya kepada engkau Tuhan percaya kepada engkau melalui mujizat kalau sembuh kan orang lihat mujizat orang percaya Yesus adalah Tuhan tapi Tuhan Yesus rencananya lebih indah luar biasa melalui ya sudah yang diizinkan Tuhan terjadi ya ternyata ayah ibu linda sudah pulang ke rumah bapak di sorga dan kejadian peristiwa tersebut beberapa keluarga dari ibu linda itu menyaksikan rohnya ayahnya ibu linda itu keluar dari tubuhnya dan digandeng malaikat jadi naik ke atas perlahan-lahan karena mereka lihat naik ke atas kepala mereka juga jadi ikut naik maksudnya pandangannya juga ikut ke atas dan di atas langit-langit mereka melihat ada puluhan malaikat yang sangat indah menjemput ayahnya ibu linda dan hari itu mereka bertobat terima Tuhan Yesus karena mereka melihat bahwa ayah ibu linda itu pasti terbang ke sorga Tuhan Yesus menjama menyelamatkan bahkan menjemput saudara dan saya suatu hari keluarga-keluarga ku dijemput Tuhan Yesus mengalami kemuliaan kekal sampai selama-lamanya yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita bangkit berdiri tutup alkitab saudara bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus maju terus dalam Tuhan Yesus tetaplah setia bersama dengan Tuhan sebab dia sumber kekuatan kita di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya segala perkara dapat ku tangguh di dalam dia yang memberi memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat tetap percaya Tuhan setia bersama-sama katakan segala perkara dapat ku tangguh amin di dalam dia yang memberi kekuatan oh Tuhan Yesus kah sahabat kami tetap percaya Tuhan setia Tuhan ajaib kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan angkat tangan kita bersama segala perkara segala perkara dapat ku tangguh di dalam dia yang memberi di dalam dia yang memberi kekuatan oh Tuhan setia tak meninggalkan terima kasih kekuatan 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 kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus alat kita yang begitu luar biasa terima kasih ya Tuhan Yesus sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih tubuhmu dan darahmu terjurah bagi setiap hari sama-sama tubuh dan darahmu terjurah bagi hati terjurah bagi hati menyuci kami menyembuhkan sempurna dan hidup kami tunggu Yesus menyembuhkan lu terangu Yesus menyembuhkan ku ku jadi baru karena kasih mu halelu 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 ya mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti hidup yang turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Yang tergantung di atas kayu salib Yang pertama yang menyempurnakan kami Bersama keluarga Diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga Yang kedua kami dibangkitkan Pada hari kiamat Terbang kawan-awan jumpa Tuhan Yesus Di ruangan Maha Kudus Yang ketiga tubuh Tuhan Yesus Yang tergantung tertombak Di atas kayu salib menyelamatkan kami Bersama keluarga Sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus Kami tolak operasi Kami tolak tumor kanker Kami tolak kistemium Kami tolak stroke, kami tolak leukemia Segala benjolan Sembuh, segala penyakit Penderitaan, kutub gagal Telah diselesaikan di atas kayu salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Tubuh kebangkitan, kehidupan, amin Bersama-sama mari kita makan Inilah tubuh Tuhan Yesus Tubuh kebangkitan Kehidupan Heidupan Tuhan yesus Tuhan yesus Tuhan yesus Tuhan yesus Tuhan no Tuhan yesus mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal yang pertama kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa kami tolak jina cabul kami tolak orang ketiga kami tolak poligami, poliandri jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian berkati ya Tuhan kami dan keluarga oleh kasih sayang-Mu setiap hari hidup di dalam rukun damai kasih mula-mula saling mengasihi saling mengampuni saling setia saling menghargai berkati mulut kami ya Tuhan diurapi tidak tercemar tidak berdusta agar apapun yang kami doakan Tuhan dengar Tuhan kabulkan berhasil berkati tangan kami ya Tuhan diurapi tidak tercemar tidak menjuri agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan diberkati Tuhan berhasil yang kedua oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga punya rumah di bumi dan rumah di sorga tidak mengembara oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru segambar serupa dengan Tuhan Yesus yang ketiga oleh setiap tetes darahnya bilur-bilurnya apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus kami tolak migren kami tolak vertigo kami tolak insomnia setiap hari kami menang atas penyakit oleh darah Yesus kami menang atas virus kami tolak covid kami tolak DBD kami tolak terkapar kami tolak flu Singapur oleh darah Yesus jantung kami sehat kami tolak serangan jantung mendadak paru-paru kami sehat kami tolak asma tidak TBC ginjal kami sehat kami tolak cuci darah kami tolak diabetes hepatitis kami tolak darah tinggi darah rendah tidak alergi tidak kerobos tulang tidak nyeri tulang oleh darah Yesus kami tolak katarak kami tolak saraf kejepit kami tolak pecah pembuluh darah peredaran darah kami oleh darah Yesus lancar dari kepala ke kaki kami sehat kami sembuh kami sehat masing-masing cara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi keperluan kebutuhanmu hari ini datang pada Tuhan minta sama Tuhan maka imanilah oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam jasmani tubuh saudara dan saya penyakit sudah menjadi sembuh saudara dan saya kita dimetraikan menjadi ciptaan yang baru roh yang baru diberikan kepada kita hati yang baru diberikan kepada kita mujizat yang baru Tuhan berikan kepada saudara dan saya mari saudara dan saya kita berusaha kita berjuang untuk hidup dalam pertobatan setiap hari saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias dalam nama Tuhan Yesus perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara kami dan keluarga meraih janji Tuhan di akhir zaman kami yang ada minyak dan anggur tidak dirusakan dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin tidak resesi bersama keluarga bebas dari hutang-hutang dalam nama Tuhan Yesus kami tolak bahaya celaka kami tolak roh maut malaikat sorga jaga keluarga kami kami tolak segala setan dan perbuatannya kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami tolak jebakan segala niat jahat dipatahkan darah Yesus tutup bungkus seluruh kehidupan kami perjamuan kudus memberkati kami jubah kekudusan bersama keluarga suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga perjamuan kudus memberkati kami kasut sepatu baru artinya kami punya roh majikan apa yang kami pegang kami injak berhasil segala penyakit penderitaan kutub gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus darah kehidupan kebangkitan amin sama-sama mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus darah kehidupan kebangkitan haleluya terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus silahkan Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus imani buat dibalik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri angkat tanganmu dua-dua naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang begitu luar biasa haleluya Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar tidak laku selama-lamanya berikan kemuliaan tepuk tangan dan segala lagi yang lebih luar biasa hanya bagi nama Tuhan Yesus angkat minyak urapan bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia kami muliakan Tuhan Yesus Tuhan Allah kami yang punya sorga silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapak Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia penuh kuasa mujizat diberkati berhasil sehat umur panjang tegap sentosa setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh kami tolak setan dan perbuatannya kami diurapi lebih dari teman sekutu kami punya iman disayang Tuhan Yesus kami percaya bersama dengan keluarga mujizat pasti terjadi amin saudara boleh oleskan dikening juga di tubuh saudara dan saya warga sorga dijaga malaikat suatu hari saudara dan saya digandeng malaikat terbang ke sorga selama di bumi saudara dan saya kita sehat diberi bonus umur panjang berhasil hidup dalam berkat damai sejahtera Tuhan hidup dalam kebaikan kebenaran firman Tuhan setiap hari pasti ada pertolongan Tuhan setiap hari pasti ada kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berkati setiap rumah tangga keluarga dalam nama Tuhan Yesus rukun damai setiap hari anak-anakmu Tuhan semua yang menulis pokok doa di lembar yaitu pokok doa dalam nama Tuhan Yesus setiap kata kalimat Tuhan dengar Tuhan tahu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kabulkan dalam nama Yesus yang sakit sembuh yang lemah kuat yang gagal diberhasilkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus maka siapapun yang berseru kepada nama Tuhan hidupnya dibebaskan dari segala ikatan dalam nama Tuhan Yesus maka diberkati penuh kemuliaan Tuhan dituntun roh kudus untuk hidup di dalam roh untuk hidup di dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berkati Tuhan punya rumah di bumi di sorga berkati Tuhan punya keturunan ilahi berkati Tuhan usaha pekerjaan karirnya maju berhasil dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan perjalanan pulang umatmu dari Gerija Tiberias Betos di Jaga Malaikat kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan berkati jemaatmu yang di live streaming dimanapun berada Tuhan sayang Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Tuhan bergenapi janji-janjimu di dalam kehidupan kami selama kami yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus maka urapi suami istri hidupnya rukun damai setiap hari berkat Tuhan tercurah anak-anak muda yang pandai yang cerdas sehat umur panjang kami tolak mati muda diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus anak-anak kami sehat sempurna diberkati besok siapapun mereka anak-anak yang ulangan umum yang ujian tengah semester UTS berhasil pandai cerdas nilainya sembilan-sepuluh Tuhan beri diurapi Tuhan beri roh juara roh majikan generasi minyak anggur tidak dirusakan diberkati yang berhasil naik kelas naik level suatu hari dapat biasiswa dalam nama Tuhan Yesus selama ujian ulangan tidak sakit sehat dalam nama Tuhan Yesus kami doa berkati Tuhan semua yang sudah beribadah pada hari ini berkati Tuhan Pak Arwan dan keluarga Pak Tandi dan keluarga diberkati Pak Agoy dan keluarga diberkati berkati Pak Anggoro dan keluarga dalam kasih sayang berkat Tuhan berkati Pak Yobel Tuhan beri kemenangan juara berkati berhasil berkati Daniel Salamena berkati Lina dan keluarga karirnya maju berhasil Pak Andre dan Ibu Alin diberkati Tuhan dalam kasih kebaikan Tuhan berkati Pak Ayas dan keluarga usaha pekerjaannya maju berhasil anak-anaknya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berkati Pak Noldi dan keluarga Tuhan sayangi berkati berkati Kerin apa yang dikerjakan berhasil menjadi kepala yaitu sebuah rumah sakit yang indah yang bonafit diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan siapapun kami hari ini yang melayani Tuhan Tuhan Yesus buat berhasil Tuhan berkati worship team berkati Pak Pendeta Yoris dan juga Alvarado dalam berkat Tuhan worship team disayang Tuhan diberkati Tuhan Tiberia Squire diberkati Tuhan bahkan juga para asyar, griter, guru sekolah minggu soundman operator media diberkati Tuhan petugas persembahan petugas kolektan Tuhan berkati Tuhan sayangi kembalas sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji umur panjang tegap sentosa berbahagia bersama dengan anak cucu mantu semua acara gereja Tuhan sertai Tuhan berkati baptisan selam 4 Oktober penyerahan anak 11 Oktober bahkan juga tahun depan pun Tuhan sertai Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan untuk berkat kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus akhirnya angkat kedua tanganmu terimalah berkat Tuhan diberkati langkau dalam kesehatanmu diberkati langkau dalam keluarga mu diberkati langkau dalam pekerjaan studi pelayanan mu diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor tetap naik dan tidak turun apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil terimalah kasih kuasa rahmat anugerah damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai maranata kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbangawan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa keluargamu keluargaku jadi tetangga di sorga haleluya yang diberkati katakan amin shalom selamat hari minggu Tuhan Yesus pasti memberkati sampai jumpa minggu depan amin nyanyi dan bersoronglah bagi jaman kucikanku bagi kuasa bagi raja gunung tunduk lalu bergelam mendekat namamu ku bersuka atas penguatanku selamat datuk Sikir engkau Tuhan Tiada janji seperti yang ada pada Tiada janji seperti yang ada pada Tiada janji seperti yang ada pada Tiada janji seperti yang ada pada